Intro Terima kasih Pemirsa ada kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa drawing kualifikasi Biala Dunia 2026 babak ketiga selesai digelar Timnas Indonesia ditetapkan masuk ke grup J dengan lawan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia dan juga Jepang Lalu bagaimana sebaiknya para penggemar sepak bola Indonesia ini dalam menyikapi hasil drawing yang telah ditutupkan Malam hari ini kita akan berbicara bersama pengamat sepak bola Mas Maruf El Rumi Selamat malam Mas Maruf, apa kabar Mas? Selamat malam, Alhamdulillah kabar baik Ya Alhamdulillah kabar baik Mas Maruf, malam hari ini kita membahas terkait tantangan Garuda dalam kualifikasi Biala Dunia 2026 zona Asia Nah Mas Maruf sebelum kita membahas lebih jauh terkait tantangan Garuda ke depannya Nah Mas Maruf ini sebagai pengamat sepak bola, apa yang harus dipersiapkan oleh Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan grup C ini Mas Maruf? Ya kita bicara soal persiapan, kita bicara soal keseriusan ya karena memang dilihat bagaimana hasil drawing menempatkan Indonesia berada dalam grup yang tidak main-main ya Grup yang kemudian banyak tim diantara mereka yang sudah langganan untuk bermain di Biala Dunia Ada Jepang, ada Australia, kemudian ada Saudi Arabia Ini adalah tiga tim yang secara tradisi mereka punya langganan untuk tampil di Biala Dunia mewakili Asia Nah kalau dilihat dari sisi ini memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Bukan kemudian mengabaikan Bahrain dan China, ini juga dua lawan yang cukup berat, pertama Bahrain Beberapa kali kita bertemu dan beberapa kali kita juga sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan Tapi spesifik bahwa Jepang, Australia dan Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah tantangan terbesar kita untuk bisa bersaing mendapatkan tiket tampil di Biala Dunia Jadi dibutuhkan persiapan yang ekstra ordinary prepare karena ini lawan yang diatapi juga sangat luar biasa Dan yang kedua tentu adalah butuh perbaikan-perbaikan di beberapa sektor Yang menurut saya sangat dibutuhkan untuk membuat tim kita menjadi lebih kompetitif ketika bertemu dengan tim tuan Ya dibutuhkan persiapan yang ekstra dan juga perbaikan di beberapa sektor begitu ya Mas Maruf Bisa menjadi persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan di grup C ini Nah dari hasil drawing juga Mas Maruf banyak netizen yang mengatakan bahwa Indonesia ini masuk ke dalam tanda kutip begitu grup neraka Nah yang menjadi pertanyaan Mas Maruf seberapa optimis Mas Maruf ini sebagai pengamat sepak bola atas perjuangan timnas dalam grup C ini Iya optimisme itu kan dibangun melihat bagaimana performa setelah kita melihat bagaimana performa dari tim nasi Indonesia Kemudian materi pemen yang dimiliki itu yang menjadi salah satu landasan kenapa kita optimis Tapi kita sebagai fans, sebagai pendukung dari tim nasi Indonesia tentu kita memberikan harapan yang cukup tinggi untuk tim ini Supaya bisa terbang lebih tinggi Memang rekor pertemuan kita ketika menghadapi Jepang, menghadapi Australia, menghadapi Saudi Arabia Rekornya tidak terlalu bagus Sehingga ini pasti menjadi alasan untuk kenapa kita tidak terlalu berharap banyak untuk Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi putaran ketiga ini Ditambah lagi bahwa kita memang masih kesulitan saat menghadapi tim-tim yang levelnya di luar dari zona Asia Tenggara Saat kita lolos di putaran ketiga itu kan kunci-kunci lolosnya adalah saat kita bisa mengalahkan Vietnam di dua pertemuan Kemudian kita bermain yang menghadapi Filipina dan kemudian memenang menghadapi Filipina Tapi kita kemudian kalah ketika menghadapi Irak Atau ketika di piala Asia senior kita juga mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Australia Jadi pada leveling ini kita harus realistis melihat kondisinya Kita masih berat harus berkompetisi dengan tim-tim yang sudah mapan Kemudian tim-tim dari Asia Barat atau kemudian Asia Timur itu menjadi tantangan Tapi kan masih ada waktu persiapan untuk tim nasi Indonesia Masih ada potensi untuk kita bisa menambah amunasi Ada potensi untuk kita juga melakukan persiapan yang lebih baik lagi Melakukan evaluasi termasuk melakukan analisa terkait bagaimana kekuatan dan kelemahan dari masing-masing lawan yang diadapi Saya pikir itu yang nanti menjadi salah satu indikasi apakah kita optimis atau tidak saat menjalani kualifikasi di putaran ketiga Ditambah lagi nanti kan ada yang dicoba Jadi progres step by step untuk tim nasi Indonesia itu harus kita pantau Kita lihat sehingga kita bisa merasakan ini arahnya mau kemana untuk tim kita ketika bertemu dengan tim-tim kuat Kalau ternyata uji cobanya bagus tentu kita optimis Kalau ternyata penambahan materinya berkualitas ya tentu kita akan lebih optimis lagi Bahwa tim ini kompetitif untuk bersaing dengan Jepang, Australia dan Saudi Arabia Saya pikir itu yang menjadi concern untuk kita sebelum kita matakan seberapa jauh kita optimis Tapi kita yakin bahwa tim ini akan dipersiapkan dengan baik Dan kita berharap kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik Ya terlihat berat namun kita harus tetap optimis dan juga terus berjuang ya Mas Maruf Dalam melawan kelima negara yang banyak netizen bilang ini grup neraka begitu Nah Mas Maruf kemudian dengan melihat squad Garuda saat ini apakah perlu ada tambahan pemain baru Mas Maruf? Iya kalau dibilang tambahan jelas butuh tambahan ya Tambahan itu bisa memang dari analisa ketika hasil penampilan di kompetisi untuk pemain-pemain Indonesia Yang bermain di kompetisi domestik yaitu di Liga 1 Yang kedua juga tentu potensi untuk menambah squad dari pemain-pemain diaspora Kan beberapa pemain ada yang dalam progres dan proses untuk kemudian mereka pindah ke warga negaraan Nah itu yang harus dilihat Kalau kemudian kita melihat rekor atau perjalanan dari tim nasi Indonesia Salah satu persoalan kita adalah bahwa kedalaman squad kita tidak sama antara pemain yang menjadi starter Dengan pemain yang berada di Gens, bangku cadangan itu kan terlalu jomplang kualitasnya Sehingga saat misalnya Bapak pertama buntu atau Bapak pertama beberapa pemain yang inti sudah mengalami kelelahan Maka Sintayu menjadi kesulitan untuk bisa mencari siapa pemain yang pas untuk melantikan Dengan pik yang sama, dengan kualitas yang sama Sehingga disitu Bapak tidak akan ada ketimbangan Karena beberapa pertandingan saat ada pergantian dilakukan Misalnya di tengah atau kemudian bahkan di depan Maka ada ketimpangan secara kualitas Ada kekhawatiran kita menjadi tidak kompetitif ketika pergantian dilakukan Sehingga disitulah menjadi alasan kenapa butuh penambahan pemain yang secara kualitas Bukan hanya untuk menjadi pelapis Tapi juga secara kualitas dia bisa menjadi pesaing untuk menempatkan posis bagi starting line up Atau kemudian posis bagi pemain utama Jadi tetap butuh tambahan pemain Baik itu dari langkah diaspora pemain Atau melihat dari bagaimana stok kualitas pemain yang ada di kompetisi domestik Ya, Mas Maruf menilai timnas Indonesia ini butuh tambahan pemain Begitu untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia Nah, kemudian Mas Maruf dari pertandingan terakhir kemarin Apa yang perlu diperbaiki agar performa timnas Indonesia ini semakin baik? Pertama fokus itu menjadi penting Yang kedua tentu adalah mengurangi error kesalahan-kesalahan Masuk kesalahan yang beragibas pada gol Atau kesalahan yang beragibas pada kartu yang diberikan Karena beberapa kali kita sering pemain kita Atau pemain Indonesia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran Yang itu beragibas pada kartu kuning atau kartu merah Sebenarnya kartu itu menjadi bagian dari sebuah permainan Karena itu adalah langkah yang diambil seorang pemain Ketika situasi-situasi memang dirasa perlu untuk melakukan gol Tapi yang paling penting adalah jangan kemudian kesalahan remeh-temeh Yang bisa berdampak justru bisa menghadirkan kartu merah Kita lihat sepanjang 2024 kemarin Dari mulai Biala Asia U23, Biala Asia Senior Kemudian Biala Asia di kualifikasi Biala Dunia Pemain kita sangat rentan mendapatkan kartu Karena pelanggaran-pelanggaran yang harusnya itu bisa diminimalkan Itu yang kedua Yang ketiga jangan dilupakan bahwa Untuk putaran ketiga ini sudah mulai menggunakan VAR Jadi VAR ini yang akan menjadi penting Untuk pemain kita agar lebih berhati-hati Karena beberapa pelanggaran kecil ketika direview oleh VAR Bisa bertampak besar untuk Indonesia Bisa bertampak pada kartu Ataupun juga bisa bertampak pada penalti Kita harus belajar banyak dari kejadian ketika di Biala Asia Baik di Biala Asia Senior atau kemudian di Biala Asia Under 23 Ketika kita mendapatkan keputusan-keputusan yang dianggap Tidak terlalu berpihak karena setelah direview dari VAR Jadi itu juga menjadi penting untuk memahami pemain bahwa Kita harus sangat berhati-hati Tidak boleh melakukan kecerobohan Tidak boleh melakukan kesalahan kecil yang justru akan merugikan tim ini Secara taktik ya Sintayung tentu akan persiapkan tim ini dengan baik harapannya Ditambah lagi kan ini sudah diketahui siapa lawannya Sehingga tentu pelatih lebih bisa fokus Untuk game plan seperti apa Ketika menghadapi tim seperti Jepang Seperti Australia Atau seperti Saudi Arabia Sudah juga meminimalisir kesalahan Begitu ada dua hal yang harus lebih diperbaiki oleh tim Nas Indonesia Untuk melawan di grup C ini Nah kemudian Mas Maruf Ketua PSSI Erik Thohir ini juga berencana akan membagi Dua tim Nas Indonesia untuk berlagak di Piala AFM Dan juga bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia Nah bagaimana Mas Maruf melihat hal ini? Iya keputusan sudah diambil Artinya bahwa memang ada segala prioritas Kalau kita lihat sama-sama dekat sebenarnya Dekat artinya bahwa ketika di Piala AFM itu kan juga potensi kita Untuk bisa mengakhiri dagak gelar juara Piala AFM Karena kita belum pernah menjadi juara di Piala AFM Kita hanya spesialis runner-up dengan lebih dari lima kali Bahkan enam kali kita menjadi runner-up di Piala AFM Tapi dengan jadwal yang berbarengan tentu harus dibagi energinya Untuk tampil sampai keputaran ketiga ini kan juga bukan persoalan mudah Bukan kemudian ini persoalan yang didapatkan karena keberuntungan Dan kalau kita bisa mendapatkan hasil yang baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Indonesia Maka kita punya potensi untuk tampil di Piala Dunia Kita sekarang ini menjadi relatif berdekat dengan Piala Dunia Pemain juga fokusnya jelas Pelatih juga fokusnya jelas Dan pemain energinya tidak terkuras Karena harus bermain di banyak turnamen dan di banyak pertandingan Baik Kemudian terakhir Mas Maruf PSSI dan juga PT Liga Indonesia ini Baru saja menetapkan keputusan bahwa jadwal kompetisi Liga 1 Tidak akan bertabrakan dengan agenda timnas Nah selain itu juga ada ketegasan bahwa klub yang pemainnya dipanggil oleh timnas Wajib melepas pemain itu untuk Piala Dunia ini Nah bagaimana pendapat Mas Maruf dengan hal ini? Ya sebenarnya tanpa ada regulasi seperti itu Itu kan memang sudah harus berhenti Karena ini kan agenda resmi FIFA Jadi mau tidak mau memang klub harus mengirimkan semua pemainnya Ketika itu masuk dalam agenda resmi FIFA Ya harus dikirim pemainnya Karena kalau enggak mereka bisa mendapatkan sanksi dari FIFA Atau federasi bisa melaporkan klub yang Klub atau pemain yang menolak untuk dipanggil Dan klub atau pemain itu bisa mendapatkan sanksi langsung dari FIFA Karena ini agenda resmi FIFA Kalau kemudian ada jaminan bahwa jadwalnya tidak akan bertabrakan Sudah seharusnya Karena memang sudah menjadi agenda resmi FIFA Jadi agak aneh kalau dalam kondisi ada pertandingan FIFA Kemudian tetap mengelar kompetisi Tidak aneh sih karena Italia juga pernah melakukan itu Indonesia sering melakukan itu Tapi yang menjadi concern adalah jangan sampai Ketika kalau pun bertabrakan Jangan sampai itu menjadi alasan Klub untuk menahan pemain terbaiknya Kan itu yang menjadi problem Kalau kompetisi jalan Kalau kemudian timnas jalan Klub menolak menyerahkan pemain terbaiknya Itu bermasalah Sehingga saat PSSI mengatakan bahwa akan menghentikan kompetisi Ketika timnas main Sudah seharusnya Sudah sewajarnya Ketika pemain dan klub harus melepaskan pemain Tampil di timnas kualifikasi Piala Asia Itu sudah menjadi kewajiban klub Untuk melepaskan pemainnya Dan menjadi kewajiban pemain Untuk mengenai panggilan dari timnas Karena kalau tidak mereka bisa mendapatkan sanksi Dari FIFA Jadi bukan hal yang aneh Tapi yang aneh di kita Karena kadang kita membenturkan Antara jadwal timnas Jadwal resmi FIFA Dengan jadwal kompetisi Dengan apapun alasannya Baik Baik tentunya Mas Maru Dengan ditentukan Indonesia Menjadi masuk ke grup C ini Dengan melawan kelima negara Yang dianggap netizen ini grup neraka Begitu kita tentunya terus berdoa Dan juga terus mendukung Begitu untuk timnas Indonesia Dapat lolos ke tahap selanjutnya Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Baik terima kasih Mas Maruf L. Rumi Selaku pengamat sepak bola Terima kasih Mas sudah bergabung Bersama dialog komivo justru Salam sehat Terima kasih Dan pemirsa KBK segera kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah di COVID-4 Justru Terima kasih